Viral, pria lulusan STM di Lamongan ini bisa bikin pesawat seharga 2 miliar rupiah Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021 Seorang pria yang hanya lulusan STM, sekarang SMK Bisa membuat pesawat terbang bukan pesawat mainan tapi, ini sungguhan dan bisa terbang Ada yang sudah terjual, seharga 2 miliar rupiah Pria yang kini jadi perbincangan dan viral di media sosial itu bernama Harry Suyanto Ia tinggal di Didesa Sumber Agung, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur Pesawat terbang rakitan yang dibuat Harry Suyanto, berjenis Sotek Off Landing, STOL, warnanya putih bergaris merah Saat ini, pesawat tersebut diparkir di halaman rumah Harry di Lamongan Pesawat yang memiliki panjang 7,3 meter, dengan rentang sayap 9,5 meter, serta tinggi 3,7 meter, itu memiliki kapasitas 2 orang penumpang Pesawat jenis lati dan pantau tersebut, bisa terbang dengan ketinggian 10 ribu kaki dengan kapasitas bahan bakar 75 liter Pesawat ini dirakit oleh Harry di rumah istrinya di Ciamis, Jawa Barat Setelah jadi, baru dibawa pulang ke kampung halamannya di Lamongan, dengan dinaikkan truk Kehadiran pesawat ini menjadi perhatian warga Mereka yang penasaran, beramai-ramai mendatangi rumah Harry Suyanto Harry mengaku sengaja membawa pulang pesawat ciptaannya ke kampung halaman Karena ingin memberi motivasi pada generasi muda agar terus berkarya dan menjadi kebanggaan Kabupaten Lamongan Ini bukan pesawat pertama yang dirakit Harry Sebelumnya, ia telah merakit 2 pesawat Namun, 2 pesawat itu telah laku terjual ke Ceko Masing-masing dihargai 2 miliar rupiah Diungkapkan Harry, pesawat rakitan buatannya ini menggunakan suku cadang dari luar negeri Menariknya, pesawat ini tidak membutuhkan landasan panjang untuk terbang dan mendarat Sehingga sangat cocok digunakan untuk wilayah Indonesia, yang merupakan negara kepulauan Lalu, bagaimana Harry Suyanto yang hanya tamatan STM itu bisa membuat pesawat? Harry menuturkan, keterampilannya dalam membuat pesawat terbang ia dapatkan saat masih bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri Ketika itu, Suyanto bergabung di salah satu perusahaan pembuatan pesawat terbang di Alaska, Amerika Serikat Usai dari Amerika, Suyanto kemudian kembali ke tanah air dan menetap di kampung halaman istrinya Di kampung istrinya, Harry Suyanto merakit sejumlah komponen pesawat terbang Yang sebelumnya ia beli dari luar negeri Seluruh proses pembuatan pesawat, mulai dari desain hingga pengerjaan saya lakukan seorang diri Sedangkan untuk bahan, hampir semuanya saya datangkan dari luar negeri Terang pria berusia 40 tahun ini Pesawat jenis STOL buatan Suyanto memiliki dua kursi penumpang dan mampu terbang dengan kecepatan maksimal 200 km per jam Menurut Suyanto, pesawat yang dibawa pulang dan terparkir di halaman rumahnya sudah siap terbang Hanya tinggal menunggu uji kelaikan dan pembuatan identitas pesawat Pesawat jenis STOL sangat cocok untuk di Indonesia yang merupakan negara kepulauan Tidak membutuhkan landasan yang panjang, lapangan sepak bola saja sudah sangat cukup, bahkan terlalu panjang Jadi sangat cocok untuk berpergian dari pulau satu ke pulau-pulau yang lain, ungkapnya Sumber, Jakarta.Poskota.co.id